Sampai jumpa di video selanjutnya. Film ini mengisahkan tentang pasangan suami istri asal Batak bernama Minar dan Sahat. Perjalanan pernikahan mereka pun dilalui dengan lika-liku, terlebih dengan kehadiran ibu Sahat yang disapa mamak mertua. Gak akur, Minar dan mamak mertua memiliki perbedaan pendapat hingga sering terlibat konflik. Minar serta Sahat pun harus mengatasi permasalahan rumah tangga mereka yang kerap berakhir dengan kejadian konyol. Jadi, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dimulai di sebuah gedung, di mana diperlihatkan acara pernikahan antara dua insan manusia yang bernama Minar yang menikahi pria Batak bernama Sahat. Dengan menjadi istri Sahat, otomatis Minar menjadi bagian dari keluarga Sahat yang begitu heboh, berisik, dan penuh drama. Diperlihatkan juga salah satu saudara Sahat yang bernama Monang. Konon, Monang pernah jatuh cinta sama sepupunya sendiri atau dalam bahasa Batak anak perempuan dari tulangnya. Sayangnya si perempuan menikah dengan pria lain karena menganggap Monang sebagai saudaranya sendiri. Namun tidak begitu dengan Monang, yang dalam hatinya cuma ada wanita itu. Dan untuk seterusnya, Monang tidak pernah serius lagi dengan yang namanya cinta. Semua perempuan jadi kurang di matanya. Setelah itu, diperlihatkan juga ibu Sahat yang kita sebut saja mama mertua. Setelah beberapa hari menikah, Sahat dan Minar tidak langsung mempunyai rumah sendiri. Namun karena belum ada yang cocok, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menumpang sejenak di rumah mama mertua. Mama mertua pun mengizinkan kamarnya untuk ditempati mereka berdua, sementara ia sendiri akan tidur di kamar Monang, dan Monang akan tidur di belakang. Mama mertua bahkan menyebut kamar itu sebagai ranjang keramat, karena satu minggu setelah mama mertua kawin, Monang langsung jadi. Di malam itu, mereka pun melakukan adegan bercocok tanam. Namun karena suara ranjang itu berisik, Minar jadi risih dan malu kalau sampai ketahuan mama mertua. Ia pun menyuruh Sahat untuk mengganti kasur baru. Namun Sahat tidak bisa, karena kasur itu adalah kasur kebesaran ibunya, dan telah digunakan oleh beberapa keluarganya. Hingga pada keesokan harinya, mereka pun memiliki ide, di mana mereka mengoleskan minyak di setiap sudut kaki ranjang itu. Mereka lalu mencobanya, dan nampaknya hal itu berhasil. Suara yang dihasilkan sudah tidak ada, dan akhirnya mereka pun melakukan adegan bercocok tanam itu lagi. Lalu setelah itu, mama mertua menanyakan kepada Minar, apakah Minar dan Sahat kalau masuk kamar langsung tidur saja? Ia menyarankan Minar, sebagai pengantin baru, kalau masuk kamar harus bercocok tanam dulu. Minar pun bingung, dan menanyakan kepada mama mertua, bagaimana ia tahu, kapan tidur, dan bercocok tanam. Di sini, mama mertua mengatakan bahwa ia sudah tidak lama mendengar suara ranjang itu lagi. Hal tersebut tentu membuat Minar malu, karena ternyata selama ini sang mama mertua sering mendengar mereka berdua bercocok tanam. Mama mertua mendorong Minar agar cepat memberikannya cucu. Pada keesokan harinya, Minar ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan rumah, dan juga alat kontrasepsi, dalam hal ini kingdom. Hingga pada suatu hari, mama mertua yang melihat bekas kingdom itu di tempat sampah menegur Minar. Ia mempertanyakan kenapa Minar dan Sahat memakai kingdom segala. Ia menuntut Minar untuk segera mempunyai anak, dan memperingatkan Minar bahwa umurnya sudah tua. Mama mertua mempunyai cita-cita di mana ia ingin memiliki cucu dari Sahat sebelum meninggal. Tidak hanya ke Minar, mama mertua juga memarahi Sahat. Saat ditanya, Sahat beralasan kalau ia hanya penasaran saja, bagaimana rasanya, dan ia hanya memakai sekali saja. Namun mama mertua tidak langsung percaya, karena isi kingdom di dalam kotak itu sebanyak tiga, sementara sekarang sudah habis. Sahat pun meminta maaf, dan berjanji tidak akan memakai kingdom lagi saat bercocok tanam. Melihat kelakuan mama mertua yang mencampuri urusan rumah tangganya, Minar pun mengajak Sahat untuk segera keluar dari rumah itu. Namun Sahat merasa berat, karena sebelumnya ia pernah berjanji ke sang ibu tidak akan keluar sebelum Minar hamil. Akan tetapi Minar tetap ngotot ingin keluar dari rumah itu dengan atau tanpa Sahat. Karena tak ingin membuat sang istri kecewa, Sahat pun menyetujui Minar untuk mencari rumah baru, dan akan mencoba mengobrol dengan mama mertua untuk perjanjian itu. Lalu kemudian Sahat ke kamar ibunya, di mana ia mengatakan kalau ingin segera pindah, dikarenakan Minar yang merasa kurang nyaman tinggal di rumah tersebut. Mendengar penjelasan Sahat, sang ibu pun menyetujui kalau mereka berdua punya rumah baru. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pun akhirnya keluar dari rumah tersebut. Tidak lupa mereka pamit kepada Monang, dan tentunya kepada mama mertua. Tidak menunggu waktu lama, mereka berdua akhirnya memiliki rumah baru. Bahkan untuk memastikan ranjang rumah baru mereka, mereka berdua melakukan silaturahmi kelamin alias bercocok tanam. Lalu di malam hari, saat keduanya tertidur, Minar mendengar bel pintu rumahnya berbunyi. Karena takut membuka sendirian, akhirnya ia membangunkan Sahat untuk mengajak membuka pintu rumahnya. Minar merasa takut. Di tengah malam cuaca hujan seperti itu, siapa yang pergi bertamu? Akan tetapi waktu dibuka, ternyata orang itu adalah mama mertua. Mama mertua menangis sedih, karena ternyata Monang membatalkan pernikahannya lagi. Ia merasa bingung dengan jalan hidup Monang. Mama mertua merasa malu dengan keluarga besarnya, terlebih lagi Monang yang sudah beberapa kali memperkenalkan wanita, namun gagal untuk dinikahi. Karena malu untuk pulang ke rumah, mama mertua berinisiatif untuk tinggal sementara di rumah tersebut. Minar pun pada awalnya kurang setuju kalau mama mertua ikut tinggal bersamanya. Namun ia tidak bisa berkutik, karena mama mertua sudah mendapatkan izin dari Sahat, alias anaknya, untuk tinggal di rumah itu. Minar ini adalah seorang penulis. Kisah hidupnya bersama mama mertua itu ia tulis, di mana mama mertua mempunyai pertanyaan yang sering ditanyakan ke Minar. Apakah Minar sudah hamil? Namun Minar mengatakan belum. Mama mertua sampai bingung, apakah mereka berdua ini tidak tahu cara bercocok tanam dengan benar. Minar pun mengatakan kalau ia tahu, namun belum tahu kalau Sahat ngerti atau tidak. Mama mertua lantas mengatakan kalau mereka harus lebih rajin untuk bercocok tanam. Bahkan kalau bisa, satu hari bercocok tanam sampai lima kali. Karena tidak tahan kalau mama mertua menanyakan kegiatan ranjangnya, akhirnya Minar pun memutuskan untuk menjadi pekerja kantoran. Saat dijemput Sahat, Minar mengajak Sahat di hari Sabtu untuk ke dokter. Ia ingin minta rekomendasi dokter. Bagaimana caranya agar bisa hamil dengan cepat? Minar berpikir bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari rong-rongan mama mertua adalah dengan hamil. Sesampainya di rumah, mama mertua memanggil Minar untuk bertanya sesuatu. Mama mertua ternyata baru membeli ponsel baru dan ia meminta Minar untuk mengajarkan cara mengoperasikannya. Di sini Sahat juga beralasan kalau ia lelah habis bekerja. Maka dari itu, Minar tidak punya pilihan lain selain mengajari mama mertua memainkan ponsel. Pertama-tama, mama mertua minta diajarkan untuk menyimpan nomor WhatsApp, nomor telepon, dan juga main Facebook. Awalnya Minar sempat berpikir bahwa dengan mama mertua mempunyai ponsel, maka ia akan sibuk menatap layar ponselnya terus-terusan dan tidak mencampuri hubungan ranjangnya dengan Sahat. Namun siapa sangka, hal inilah yang justru membuat Minar pusing ke depannya. Saat sibuk bekerja di kantor, mama mertua tiba-tiba menelpon Minar. Mama mertua minta diajarkan Minar untuk membuat status di Facebook. Minar pun mengajarkan mama mertuanya melalui telepon. Namun karena kurang paham, akhirnya mama mertua meminta Minar untuk dibuatkan status saja dari akun yang terkait di Minar juga. Minar pun sempat menolak karena ia lagi sibuk di kantor. Namun karena dorongan dari mama mertua, akhirnya Minar pun mengiakan permintaannya itu. Tidak berhenti sampai di situ, mama mertua kembali menelpon Minar saat Minar sedang meeting dengan rekan kerjanya. Mama mertua menanyakan ke Minar, apakah ia jadi ke dokter untuk menanyakan tentang vitalitasnya. Mama mertua ternyata berniat untuk ikut menemani mereka berdua. Pada awalnya Minar melarang, tapi ia tidak bisa berkutik dengan sifat mama mertua yang belak-belakan. Pada keesokan harinya, mereka pun ke dokter di mana dokter menyatakan, kalau Minar dalam kondisi subur dan tidak ada kejanggalan sama sekali. Ternyata selama ini masalahnya ada di sahat. Kualitas serdadu spermi sahat memang banyak, tapi kurang pinter berenang. Karena kurang pinter berenang, akhirnya tidak terjadi pembuahan. Semenjak kejadian itu, sahat terlihat tidak memiliki semangat sama sekali. Bahkan hasil fonis dokter itu membuat mama mertua menjadi ahli gizi dadakan untuk sahat. Setelah sahat pergi kerja di kantor, mama mertua menyuruh Minar untuk mencarikan les renang untuk sahat. Mama mertua ternyata salah mengartikan, di mana ia menganggap bahwa sahat yang tidak bisa berenang. Karena Minar tidak habis thinking dengan pikiran mama mertua, akhirnya ia pun memakluminya saja. Tidak hanya itu, sahat juga telah kehilangan gairah untuk melakukan adegan bercocok tanam. Hingga pada keesokan harinya, mama mertua menulis status tentang keadaan yang diderita sahat. Hal itu membuat sahat menjadi bahan tertawaan untuk keluarga besarnya. Lalu sepulang dari kantor, Minar menunggu-nunggu sahat yang tidak datang menjemputnya. Karena merasa khawatir, Minar pun ke kantor sahat, di mana ia mendapati sahat sedang berada di balkon. Sahat ternyata sedih, karena status ibunya di Facebook membuat ia menjadi bahan tertawaan. Namun Minar mengatakan, kalau jangan terlalu didramatisasi, apalagi sahat sudah tahu bagaimana sifat ibunya. Hal itu membuat sahat tersinggung dan berpikir, kalau Minar juga ikut menertawakannya. Minar yang mendengar itu pun merasa sedih, dan mulai meneteskan air matanya. Ia mengatakan, kalau bukan hanya sahat yang tersiksa atas vonis dokter itu, tapi dirinya juga. Minar merasa sedih bukan karena vonis dokter, melainkan sedih karena sahat mulai berubah. Terpukul dengan perkataan sang istri. Akhirnya sahat pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sepulangnya dari sana, sahat meminta maaf kepada sang ibu, karena sempat membentaknya. Mama mertua pun memaafkan dan turut minta maaf ke sahat, dan berjanji tak akan sekali-kali membuat status aneh-aneh lagi. Di sini sahat juga sekalian ingin pamit ke ibunya untuk ke Australia karena ada urusan pekerjaan kantor. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian sahat pun kembali pulang ke Indonesia. Di Australia, sahat ternyata membeli alat vibrator, nggak tahu buat apa. Mimin soalnya masih polos orangnya. Lalu malam itu, mereka pun mencobanya agar bisa bercocok tanam dengan liar dan brutal. Hingga pada malam berikutnya, mereka berdua mendapati alat vibrator mereka hilang. Bersamaan dengan itu, malam itu ternyata adalah hari ulang tahun kerabat sahat. Saat mereka sedang merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba saja lampu padam. Mama mertua lantas menyalakan senter yang ia temukan di kamar sahat dan minar. Alat vibrator itu ternyata memiliki senter, sehingga mama mertua tertarik dan akhirnya mengambilnya. Mereka pun memeriksa alat vibrator itu satu persatu, namun tidak ada yang mengetahuinya. Hingga akhirnya, monang yang melihat hal itu mengetahuinya dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Setelah pesta itu selesai, sahat berusaha meminta kembali alat dari ibunya. Namun, mama mertua baru akan mengembalikan alat itu saat minar dan sahat ikut dengannya ke sebuah pesta yang diadakan temannya. Pada keesokan harinya, mereka pun ke pesta itu dan tiba-tiba insiden kecil terjadi menimpa minar. Minar tiba-tiba saja pingsan saat pesta masih berlangsung. Saat minar tersadar, rupanya ia telah berada di rumah sakit. Di sana dokter mengatakan kalau minar pingsan, disebabkan ia kelelahan karena hamil muda. Hal tersebut tentu menjadi kabar gembira untuk mama mertua dan sahat, apalagi kejantanan sahat yang kini sudah bisa diklaim. Beberapa bulan kemudian, mereka mengadakan syukuran karena persalinan minar yang sudah tidak lama lagi. Bersamaan dengan itu, monang memperkenalkan wanita ke ibunya dan akan segera melangsungkan pernikahan juga. Singkat cerita, monang pun akhirnya menikah. Di tengah acara pernikahan berlangsung, tiba-tiba minar mengalami pecah air ketuban. Mama mertua yang melihat hal tersebut rela meninggalkan acara pernikahan monang demi menemani minar melahirkan di rumah sakit. Singkat cerita, minar berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Saat minar melihat mama mertua memandikan anaknya, ia teringat masa kecilnya saat ia masih bersama dengan sang ibu. Ia juga berterima kasih kepada mama mertua karena orang yang selama ini membuatnya kesal justru menjadi orang yang paling peduli dan senantiasa ada bersama dengan dirinya. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar sebanyak-banyaknya untuk request film terbaru ke depannya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.